BAB 1004, Saya Akan Meyakinkan Mereka Dengan Ketulusan Saya Penerjemah, Nyoibo Studio Editor, Nyoibo Studio Kamu, belum melakukan yang terbaik? Bai Keiling bertanya sambil menatap Sukye dengan tak percaya. Komposisi yang dia mainkan barusan jauh lebih baik daripada yang dia mainkan untuk kami. Keluarga Dong, yang juga melebihi harapan semua orang yang mendengarkan. Bagi kebanyakan orang yang telah mendengar musik ini hari ini, ini adalah pertama kalinya mereka menikmati lagu yang begitu gelisah dan penuh gairah, kecuali Sufei Fei dan Jiang Hongyan yang terbiasa menikmati musik rock semacam ini. Dia mengejutkan banyak orang dan membangunkan banyak sisa jiwa hanya dengan satu lagu. Tapi sekarang dia mengatakan dia belum melakukan yang terbaik. Bagaimana Bai Keiling bisa tetap tenang? Jika dia tidak melakukan yang terbaik dalam lagu ini, betapa hebatnya keterampilan musiknya? Bai Keiling bingung, secerca harapan samar muncul di matanya yang suram lagi. Tentu saja, anggota fraksi surga yang meledak tidak perlu melakukan yang terbaik untuk menyelesaikan misi. Huh, kentut tua ini telah mati selama bertahun-tahun. Saya tidak menyangka mereka akan begitu keras kepala. Saya hanya tidak percaya saya tidak membangunkan mereka hari ini. Suke mendengus saat dia duduk kembali ke perangkat drum dan menggulung lengan bajunya. Bai Keiling membuka mulutnya tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dia tidak tahu harus berkata apa. Suke memberinya harapan lagi. Dia tahu tidak perlu mengatakan sesuatu. Bagaimanapun, itu akan menjadi kabar baik jika Suke bisa berhasil. Jika dia gagal lagi, dia akan menerima nasibnya. Karena itu, yang bisa dia lakukan sekarang hanyalah menunggu dan berharap Suke bisa menciptakan kajaiban. Kunjungi free web ovel.com untuk pengalaman membaca novel terbaik. Zeng! Suara nyaring dari Gukin bisa terdengar saat ini. Suke menggunakan satu helai jiwanya untuk memainkan Gukin. Suara ini menarik banyak orang dari musik rock yang dia mainkan barusan. Mereka sadar dan saling memandang dengan heran. Apa yang sedang terjadi? Saya tidak menyangka dia akan mulai memainkan komposisi kedua. Apakah itu berarti komposisi terakhir yang dia mainkan tidak membangkitkan semua jiwa yang tersisa? Tuhanku, melihat, beberapa batu nisan besar tidak bereaksi sama sekali. Sepertinya dia gagal terakhir kali? Terkesiap, komposisinya sangat kuat barusan. Saya tidak percaya dia bisa gagal. Banyak murid dari Lea Fing Lea Vesec terkejut. Penatua Yu juga terkejut. Komposisi yang dimainkan Suke barusan jauh melebihi harapannya. Dia tidak menyangka bahwa dia gagal membangkitkan jiwa-jiwa itu. Lantas, komposisi memukau apa yang akan dimainkannya kali ini? Seketika, semua orang menatap Suke lagi. Dia duduk di depan perangkat drum dan memejamkan mata sedikit. Dia hanya memainkan gukin dengan jiwanya dan tidak menyentuh alat musik lainnya. Zeng, zeng, zeng. Setelah melodi yang cepat, tempo komposisi diperlambat secara tiba-tiba. Kemudian, melodi yang sederhana dan santai bisa terdengar. Ini adalah ekspresi penatua Yu segera berubah. Baikeling juga terkejut. Do, re, mi, es, dan la. Murid dari sekte meninggalkan daun tertegun, ya Tuhan? Do, re, mi, so, dan la. Bukankah itu tangga nada musik kuno? Bagaimana dia bisa membuat komposisi dengan itu? Tiba-tiba, Suke mulai bernyanyi dengan keras. Suaranya yang penuh gairah sangat tajam dan meledak. Lautan yang luas tertawa, ombak mengaum di pantai. Kami berenang mengikuti arus dan hanya ingat hari ini. Surga menertawakan dunia yang bermasalah. Hanya Tuhan yang tahu siapa pemenangnya? Suaranya yang luar biasa, anggun, dan sedikit termakan cuaca meledak tiba-tiba. Semua orang di daerah itu terkejut dan merasakan darah mendidih di pembuluh darah mereka. Bagaimana komposisi ajaib seperti itu bisa ada di dunia ini? Do, re, mi, so, dan la. Bagaimana not musik paling umum ini dapat digunakan untuk membuat komposisi? Tuhanku, orang aneh macam apa ini? Keterampilan musiknya benar-benar luar biasa. Semua orang menjadi linglung karena melodi yang penuh dan menyenangkan serta suara dan gaya bernyanyinya yang unik. Samar-samar, mereka memikirkan gambar laut dan dunia yang luas. Ambisi tinggi muncul di hati mereka. Mereka mengingat pertempuran, pembunuhan, petualangan, dan perburuan harta karun di masa lalu, yang mereka bayangkan dengan jelas. Bahkan Bai Keiling, yang telah mencapai alam surgawi manusia, dikejutkan oleh lagu ini. Meski dia cukup kuat, dia masih tergerak oleh komposisi ini. Dia ingat semua yang telah terjadi di dunia dekat surgawi dari kultifasinya hingga waktu yang dia habiskan bersama rekan-rekan magangnya. The Fast Sea Love beresonansi dengan banyak orang di daerah ini. Jika musik rock yang dia mainkan tadi mengejutkan hati mereka, The Fast Sea Love mengejutkan jiwa mereka. Ide utama dari lagu ini adalah dunia manusia yang rumit. Namun, dunia penggarap dan benua taijin adalah dunia manusia yang rumit. Dimanapun ada orang, ada dunia manusia yang rumit. Ini juga salah satu alasan mengapa semua orang tersentuh oleh musik. Lagu ini bisa dianggap sebagai kartu truf suki. Dia tidak percaya dia tidak bisa membangunkan jiwa-jiwa yang tersisa itu. Namun, hasilnya mengejutkannya lagi. Batu nisan yang tidak bergerak itu masih berdiri di sudut tanpa kehidupan, yang menciptakan kontras yang jelas dengan batu nisan yang bergetar tak terhitung jumlahnya di sekitar mereka. Bai Keiling juga melihatnya. Untayan kekecewaan muncul di wajahnya. Kemudian dia mulai tersenyum ringan. Dia telah menerima hasil ini karena dia dan Suke telah melakukan yang terbaik. Jika mereka tidak bisa mengubah hasilnya, itu berarti ini adalah takdirnya. Namun, Suke tidak percaya pada takdir. Dia hanya ingin melakukan apapun yang dia ingin lakukan. Apa yang dia inginkan tidak boleh ditolak oleh takdir. Apa yang tidak dia inginkan seharusnya tidak dipaksakan oleh takdir. Di antara begitu banyak tahu, dia hanya mengikuti satu yang akan membiarkan dia melakukan apa saja sesuka hati. Huh, Suke mendengus dan segera menghentikan penampilannya. Saat berikutnya, ia mengubah gaya musik dengan memainkan komposisi lain. Kamu adalah kekasihku, separuh lainnya, cintaku padamu tidak pernah cukup. Kamu adalah awan terindahku, tolong tetaplah saat aku berteriak. Kaka adalah Gangnam Style. Ambil, ambil, nona kecil, ambil sekat biji melon. Tunjukkan pada mereka, anak kecil, tunjukkan pada mereka bulu hitamu, celana bulu hitam. Dari Little Apple, The Hottest Ethnic Trend hingga Gangnam Style, ia menyanyikan banyak lagu dengan gaya berbeda. Akhirnya, dia bahkan mulai mengarang lirik. Dia mencoba semua gaya musik, semua penonton benar-benar terpahna olehnya. Tak satupun dari mereka yang menyangka bahwa Suke sangat pandai dalam musik. Dia tahu begitu banyak gaya musik, yang benar-benar mengejutkan mereka. Bahkan Sufei Fei yang biasa menikmati versi asli dari lagu-lagu ini tidak mengerti mengapa lagu-lagu ini bisa begitu luar biasa. Namun, batu nisan besar itu masih tidak bergerak. Tuhanku, mengapa begitu banyak komposisi tidak dapat membangunkan batu nisan itu? Mungkinkah sisa jiwa di kuburan itu sudah menghilang? Banyak anggota Lea Fing Lea Vesec tidak bisa tidak menebak. Hanya Bai Keiling yang tahu bahwa mantra pembatas itu akan terbuka jika sisa jiwa menghilang. Tapi sekarang sepertiga dari mantra pembatas itu masih tertutup. Cukup, Tuan Tang, tidak perlu melanjutkan penampilanmu. Bai Keiling akhirnya menghentikan Suke memainkan komposisi lain. Mata cantik dan muda di wajah tuanya penuh kekecewaan. Tidak perlu dilanjutkan. Ini takdirku dan aku harus menerimanya. Bai Keiling berkata dengan ringan saat dia menerima hasil ini. Wajah Suke menjadi gelap secara langsung dan dia berkata dengan serius, saya tidak peduli apakah Anda telah menerima takdir Anda atau tidak. Saya hanya menolak untuk percaya bahwa saya tidak bisa membangunkan kentuk tua ini. Setelah mengatakan itu, dia berdiri dan melangkah maju. Dia harus menyelesaikan tugas ini untuk bertindak tangguh, untuk kesopanannya, atau untuk mereka yang terkurung dalam mantra yang membatasi. Apa yang akan kamu lakukan? Jangan merusak nisan-nisan itu. Percuma saja. Bai Keiling berteriak kaget saat dia mengira Suke kesal dan akan menghancurkan batu nisan itu. Aku tidak akan melakukan itu. Aku akan meyakinkan mereka dengan ketulusanku hari ini. Suke menjawab dengan keras saat dia berjalan menuju batu nisan itu. Kejujuran. Meyakinkan. Bai Keiling terkejut bersama dengan penonton lainnya di area ini. Dapatkah sisa jiwa ini diakinkan? Rintik. Suke telah tiba di depan batu nisan itu saat ini. Di depan begitu banyak mata yang bingung, dia berjongkok perlahan dan berkata dengan ringan ke salah satu batu nisan seolah-olah dia berbisik, persetan. Desir. Pada saat ini, seluruh area berada dalam keheningan yang mematikan. Semua orang terkejut dan tercengang. Dasar. Bagaimana dia bisa mengatakan itu? Saya ingat Anda mengatakan Anda akan meyakinkan mereka dengan ketulusan Anda. Tetapi bisakah Anda menyebut ini ketulusan? Gemuruh. Pada saat yang sama, batu nisan yang tidak bergerak itu mulai bergetar hebat, dan bahkan meretakkan dinding batu di sekelilingnya. Terkesiap. Semua orang tersentak dan hampir meludahkan darah. Omong kosong, bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana jiwa-jiwa yang tersisa ini, yang kebal terhadap begitu banyak komposisi, dibangunkan oleh kata-kata makian? Tidak. Jiwa-jiwa yang tersisa ini. Ekspresi Baikeiling berubah seolah-olah sebuah ide muncul padanya. Huh. Suke berdiri dan mendengus. Kemudian seutas api mistis hitam muncul di telapak tangannya. Dia berkata dengan dingin ketika dia melihat batu nisan itu, aku sudah lama merasakan perasaan aneh. Saya tidak menyangka bahwa Anda masih memiliki kesadaran sekarang. Beraninya kau tetap cuek dengan laguku. Sekarang Anda menanggapi kata-kata umpatan saya? Betapa rendahnya dirimu? Jaga kata-katamu. Teriakan marah datang dari makam dengan tekanan luar biasa, yang menyapu seluruh area. Dasar, Suke balas sambil berjalan menuju batu nisan dengan api hitam di telapak tangannya. Sebenarnya, dia sudah merasa ada yang tidak beres sejak awal. Batu nisan itu tetap tidak bergerak setelah lagu-lagu itu, yang hanya memiliki dua penjelasan. Pemilik makam ini benar-benar mati dan jiwa mereka yang tersisa telah menghilang. Atau, mereka masih memiliki kesadaran, yang menghentikan sisa jiwa mereka untuk muncul. Jadi, Suke menghampiri mereka dan mengutuk mereka. Seperti yang diharapkan, kentut tua ini langsung kesal. Tunggu, berhenti. Pada saat ini, Bai Keiling berteriak kaget saat dia berjalan dengan cepat. Lalu dia berkata sambil menatap Suke, tolong jangan sakiti mereka. Kalau tidak, semua harta dalam mantra restriktif akan hilang selamanya. Suke segera mengerutkan kening. Api mitos hitam yang ganas menjadi nyala api kecil, yang melonjak di telapak tangannya. Hah, 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 tawa arogan datang dari kuburan itu. Bocah cilik, apa yang dikatakan wanita ini benar? Jika Anda berani menyakiti kami, semua yang ada dalam mantra yang membatasi ini akan hilang bersama kami. Harta karun ini adalah objek penguburan kami. Beraninya kamu tidak menghormati kami dan bahkan mencuri properti kami? Ini benar-benar keterlaluan. Bocah kecil, jika kamu menginginkan harta itu, kamu harus berlutut di depan kami dan bersujud tiga kali saat kamu memanggil kami kakek. Dengan cara ini, mungkin kami akan mempertimbangkan kemungkinan untuk membuka mantra pembatas untukmu. Hah, hah, hah. Mereka tertawa angkuh karena ancaman Suke sama sekali tidak bisa mengintimidasi mereka. Selama bertahun-tahun, mereka telah menyaksikan begitu banyak orang memperebutkan harta karun di depan mereka. Mereka juga dulunya adalah kultifator, dan memahami perilaku orang dengan jelas. Oleh karena itu, mereka sangat yakin Suke tidak berani menyakiti mereka karena targetnya adalah harta karun dalam mantra pembatas. Namun, ternyata mereka salah. Jika mereka bertemu dengan pembudidaya lain, mungkin mereka bisa menghindari serangan seperti yang mereka inginkan. Namun, mereka tidak beruntung karena yang mereka temui hari ini adalah Suke. Nyonya Bai Chai, Suke menoleh ke Bai Keiling dan bertanya, Tolong beritahu saya mengapa Anda ingin mendapatkan batu tau spiritual tiga garis? Bisakah itu membantu Anda mewujudkan terobosan atau mendapatkan kembali penampilan asli Anda? Bai Keiling sedikit terkejut karena dia tidak mengerti mengapa Suke menanyakan pertanyaan itu. Dia berkata dengan menggelengkan kepalanya, Jika saya mendapatkan batu tau spiritual tiga garis, itu akan membantu saya mewujudkan terobosan dan mendapatkan kembali penampilan asli saya pada saat yang sama. Setelah mengatakan itu, dia berhenti sebentar dan melanjutkan, tapi tujuan akhirku adalah meninggalkan dunia ini. Selama saya bisa meninggalkan dunia ini dan kembali ke Danau Giok, saya juga bisa mewujudkan terobosan dan mendapatkan kembali penampilan asli saya. Namun, rentang hidup saya yang tersisa tidak cukup lama bagi saya untuk kembali ke dunia dekat surga. Oh, sekarang aku mengerti. Setelah mendengar itu, Suke menyipitkan matanya dan berkata sambil tersenyum, Nyonya Bai Chai, Jika saya dapat membantu Anda meninggalkan dunia ini dan mendapatkan seratus tahun masa hidup lagi, apakah Anda masih membutuhkan batu tau spiritual tiga garis itu? Tanda tanya petik dua. Meninggalkan dunia ini, seratus tahun masa hidup? Bai Keiling terkejut. Jika Suke dapat membantunya meninggalkan dunia ini, dia tidak perlu menunggu sampai lukanya pulih sepenuhnya. Meskipun dia jauh dari dunia dekat surgawi, dia akan membutuhkan paling banyak sepuluh tahun untuk kembali jika dia melakukan perjalanan melalui terowongan void, apalagi seratus tahun. Tapi bisakah dia benar-benar melakukan itu? Bai Keiling berkata, menganggukkan kepalanya dengan serius. Jika Anda dapat membantu saya meninggalkan dunia ini dan mendapatkan seratus tahun masa hidup, saya tidak akan membutuhkan batu tau spiritual tiga garis itu. Oke, aku tidak punya pertanyaan lagi. Kata Suke sambil tersenyum. Suara mendesing, api hitam mulai melonjak di telapak tangannya lagi. Seluruh area memanas oleh nyala apinya. Bai Keiling terkejut. Apa yang akan kamu lakukan? Tidak ada apa-apa, karena Anda tidak membutuhkan batu tau spiritual tiga garis itu lagi, dan saya tidak tertarik dengan benda-benda itu dalam mantra pembatas, jadi saya sarankan kita bisa menyingkirkan, tidak, kita bisa melepaskan jiwa-jiwa ini dari api penyucian, yang mana bisa dianggap sebagai perbuatan baik. Kata Suke sambil menyeringai. Para penonton di area ini menelan ludah dengan susah payah. Dia akan membunuh lagi. Tidak, yang akan dia bunuh kali ini adalah jiwa. Dia lebih suka membunuh jiwa-jiwa itu daripada berjuang untuk harta itu. Dia benar-benar suka membunuh. Tunggu, apakah tamu, apakah kamu tidak menginginkan harta itu? Saat ini, jiwa-jiwa di makam itu tidak bisa lagi tenang. Mereka bisa dengan jelas merasakan niat membunuh Suke. Orang ini benar-benar akan membunuh mereka. Omong kosong, fraksi surga yang meledak sangat kaya. Bagaimana saya bisa tertarik dengan barang-barang lusuh itu? Mati saja. Teriak Suke sambil melambaikan tangannya. Kemudian api mistis yang luar biasa menyembur keluar seketika. Tidak, tunggu. Jiwa-jiwa yang tersisa di kuburan itu langsung berteriak. Benda yang paling berharga dalam mantra pembatas ini bukanlah batu tau spiritual tiga garis itu, melainkan buah kismet surgawi. Bocah kecil, gadis di belakangmu memiliki tubuh kismet, kan? Sayang sekali kismetnya tidak alami tetapi diperoleh melalui beberapa metode lain. Satu-satunya cara untuk mengubahnya menjadi tubuh kismet surgawi adalah dengan menyerap buah kismet surgawi itu. Satu buah kismet surgawi dihasilkan setiap 10 juta tahun. Tolong pikirkan dua kali. Jika Anda melewatkan yang ini, Anda tidak akan pernah bisa menemukan yang lain di masa depan. Jiwa-jiwa yang tersisa itu berkata satu demi satu. Suke terkejut dengan kata-kata mereka. Jiang Hongyan memiliki tubuh kismet. Namun, ini adalah pertama kalinya dia mengetahui bahwa itu dapat ditingkatkan menjadi tubuh kismet surgawi. Bahkan Jiang Hongyan belum pernah mendengarnya sebelumnya. Bai Keiling terkejut. Dia berkata dengan serius, apa yang mereka katakan itu benar. Buah kismet surgawi sangat berharga dan tak ternilai, yang hanya ada dalam catatan. Bahkan Bunda Suci Danau Giok hanya pernah mendengarnya dan belum pernah melihatnya sebelumnya. Apakah ini benar-benar luar biasa? Suke tidak bisa membantu tetapi melebarkan matanya. Menurut narasi Bai Keiling, sepertinya buah kismet surgawi benar-benar luar biasa. Pokoknya, ketika sesuatu itu langka, itu menjadi berharga. Bocah kecil, buah kismet surgawi bisa memberikan jaminan seumur hidup bagi seorang kultifator. Jika gadis itu menyerapnya, dia akan menjadi tubuh kismet surgawi yang sebenarnya dan yang disukai oleh surga. Apakah kamu benar-benar akan menyerah? Jiwa-jiwa yang tersisa di bawah batu nisan itu bertanya dengan dingin. Petik 2. Suke terdiam karena dia benar-benar ragu kali ini. Bahkan dia tergoda setelah mendengar efek buah kismet surgawi, apalagi Jiang Hongyan. Apalagi jika buah ini diperoleh oleh Jiang Hongyan, efeknya akan lebih ajaib. Karena itu, dia harus mendapatkannya. Tubuh kismet surgawi terdengar lebih luar biasa daripada tubuh kismet. Bocah cilik, suara Jiang Hongyan bergema di benak Suke saat ini. Suke sadar dan menemukan Jiang Hongyan mengiriminya pesan. Jangan anggap aku sebagai pertimbanganmu. Lakukan saja apa yang ingin kamu lakukan. Saya tidak pernah menyangka akan menjadi tubuh kismet. Dia berkata dengan serius dengan suara rendah. Sejak awal, dia tidak ingin menjadi tubuh kismet. Untuk memanfaatkannya, Kaisar memaksanya untuk bereinkarnasi, yang menciptakan tubuh kismetnya saat ini. Selain itu, Jiang Hongyan berdamai dengan semua. Dia hanya ingin menjadi dirinya sendiri dan tidak pernah memaksa siapapun untuk melakukan apapun. Hawa dengan semua orang berbicara tentang efek ajaib dari buah kismet surgawi, dia tidak tergoda sama sekali. Suke, yang memahaminya, menjawab dengan mengirimkan pesan sambil tersenyum, Gadis kecil, aku tahu ini bukan apa-apa untukmu, tapi aku harap kamu bisa mendapatkannya. Saya sangat tampan dan memiliki begitu banyak masalah. Cepat atau lambat, saya akan dibunuh oleh seseorang. Jika kamu tidak cukup kuat, tidak ada yang bisa melindungi saat itu. Setelah mengatakan itu, Suke berbalik dan berkata kepada batu nisan itu dengan senyum tipis, Katakan padaku, apa yang akan membuatmu membuka mantra pembatas? Itu mudah. Bersumpah dengan inner demons Anda bahwa Anda tidak akan membunuh kami setelah mendapatkan harta. Maka Anda akan menyegel area ini dan pergi selamanya. Sebuah suara keluar dari salah satu batu nisan. Mendengar itu, Suke sedikit tertegun. Apakah itu semuanya? Tepat, itu saja. Batu nisan itu menjawab pada saat bersamaan. Suke menjawab sambil menyeringai, Aku tidak percaya padamu. Saya buta huruf, tolong jangan membodohi saya. Juga, mengapa Anda ingin saya bersumpah dengan iblis batin saya? Itu tidak mungkin. Huh, kalau begitu, tidak perlu kita diskusikan lagi. Tersesat saja. Batu nisan itu berteriak dengan marah pada saat bersamaan. Dasar, apakah kamu benar-benar berpikir aku takut padamu? Suke juga kesal. Kemudian dia berlari menuju batu nisan itu lagi. Apa yang akan kamu lakukan? Apakah Anda benar-benar akan melepaskan buah kismet surgawi? Jiwa-jiwa yang tersisa di kuburan itu terkejut dan berteriak tak percaya. Para penonton juga terkejut, termasuk Bai Keiling. Apakah dia benar-benar akan melampiaskan amarahnya dengan menyerahkan buah kismet surgawi? Ini adalah buah kismet surgawi yang bisa membuat semua orang gila bahkan di dunia dekat surgawi. Banyak orang akan berlutut dan memohon untuk itu, apalagi bersumpah dengan inner demons. Apakah dia benar-benar akan menyerah seperti ini? Jangan khawatir, saya tidak akan menyerahkan buah kismet surgawi. Jadi aku tidak akan membunuhmu. Saya hanya akan menggali sesuatu yang berguna untuk saya. Suke berkata sambil tersenyum saat ini. Kemudian dia menggulung lengan bajunya dan berjongkok di depan batu nisan. Saat berikutnya, raungan marah datang dari nisan karena semua penonton bingung. Dasar, berhenti, mengapa Anda menggali abu tulang saya? Semua orang yang hadir tercengang. Menggali abu tulang mereka? Itu sangat tidak bermoral. Dia bisa melakukan banyak hal, tetapi dia memilih untuk menggali abu tulang. Jadi bagaimana jika aku menggali abumu? Apakah Anda memiliki masalah dengan itu? Lompat dan pukul aku jika kau punya nyali. Suke berteriak dengan angkuh dan memprovokasi ke batu nisan. Jiwa sisa di bawah batu nisan meledak dalam kemarahan. Mereka berteriak tidak jelas saat mereka mencoba keluar dari peti mati mereka dan melawan Suke. Namun, mereka hanya memiliki seutas jiwa sisa. Sementara mereka sadar, mereka tidak bisa melakukan apa-apa selain melihat Suke masuk ke kuburan mereka dan menggali abu mereka. Jiwa-jiwa yang tersisa berteriak dan menjerit. Binatang, kamu binatang. Ah, abu saya. Kamu tunggu saja. Anda tidak akan pernah mendapatkan harta pamungkas dalam batasan mantra. Suke, bagaimanapun, menjaga senyum tak tahu malu di wajahnya saat dia dengan riang mengambil guci abu tulang dari bawah batu nisan. Dia terkejut bahwa pembangkit tenaga listrik ini terkubur dalam bentuk abu. Itu pasti menyelamatkannya dari kesulitan memurnikan abu tulang dari sisa-sisa mereka. Berita terbaiknya adalah bahwa di antara kumpulan abu tulang ini, dia berhasil menemukan sebuah guci berisi abu tulang hitam. Sistem, cepat, analisis apakah abu ini cukup murni? Suke memanggil sistem dan langsung bertanya. Ding, setelah menganalisis, kemurnian abu tulang putih abadi adalah 96 persen, yang merupakan bahan yang sangat cocok untuk mantra pemecah ruang. Kemurnian dari abu tulang hitam abadi adalah 99 persen, yang merupakan bahan yang sangat cocok untuk mantra pemecah ruang. Ding, selamat kepada tuan rumah karena telah mengumpulkan semua bahan untuk mantra pemecah ruang. Apakah Anda ingin membuat mantra-nya sekarang? Suke mengangguk, ya, mulailah membuatnya. Ding, proses otomatis pembuatan mantra pemecah ruang telah dimulai. Diperkirakan akan selesai dalam 120 jam. Sistem menjawab dan menghasilkan jendela misi, menunjukkan proses penyempurnaan. Suke keluar dari antarmuka sistem secara langsung dan melihat kekuburan yang benar-benar rusak. Sisa jiwa masih berteriak dengan sangat marah. Bajingan, kembalikan abu tulang itu. Mencuri abu tulang dari kematian benar-benar tidak bermoral. Waspadalah terhadap petir yang menyambar dari atas. Kembalikan abu tulangku ke tempatnya semula. Jangan pernah berpikir untuk mengancam kami dengan abu tulang. Sekarang setelah Anda melakukannya, kami tidak akan pernah membuka mantra pembatas kecuali Anda bersujud kepada kami dan mengakui bahwa Anda salah. Benar, benar, apa yang dia katakan benar? Jiwa sisa itu keras kepala. Mereka telah memutuskan untuk melawan Suke sampai akhir. Suke, di sisi lain, tenang. Dia tersenyum. Apakah menurutmu tidak ada yang bisa kulakukan kecuali kalian membuka mantra pembatas? Sejujurnya, jika bukan karena fakta bahwa kalian memberitahu kami tentang buah kismet surgawi di sana, saya lebih suka tidak mengangkat jari untuk mengambil apa yang ada di sana. Namun, karena kamu sudah mengatakannya, aku akan mendapatkannya meskipun aku tidak begitu tertarik. Begitu dia selesai, Suke menatap kubah aula. Mantra restriktif terbuka dua per tiga, dengan sepertiga sisanya masih sangat terkunci. Kehebatan mantra telah sepenuhnya berubah menjadi permukaan air yang berkilau dan beriak, penuh dengan niat membunuh. Anda bisa merasakan tengkorak Anda mati rasa bahkan jika Anda tidak berdiri di dekatnya. Jelas bahwa kehebatan mantra pembatas ini jauh melebihi batas kemampuan Suke. Itu juga melampaui batas pembangkit tenaga human celestial seperti Baikeiling. Itu adalah mantra yang sebanding dengan mantra tingkat bumi surgawi. Itu menakutkan. Ha? Ha? Apa yang anak muda itu katakan? Apakah dia baru saja mengatakan bahwa dia ingin mengambil item yang ada di dalam saat mantra pembatas tidak dibuka sepenuhnya? Dia tidak punya kesadaran diri sama sekali. Bawa sesuatu untuk kami lihat apakah kamu punya nyali? Ha? 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 Di bawah batu nisan, sisa jiwa tertawa terbahak-bahak, nada mereka penuh dengan ejekan dan penghinaan. Baikeiling tidak bisa tinggal diam. Dia berkata, Tuan Tang, jangan gegabuh. Anda seharusnya tidak pernah menerobos mantra seperti itu dengan sembarangan. Petik 2 Aku tidak menerobos masuk sembarangan. Suke menggelengkan kepalanya dan menjawab sambil berpikir, aku hanya ingin mencoba menerobos masuk. Petik 2 Baikeiling menggerakkan sudut mulutnya. Dia hanya ingin mencoba menerobos masuk, itulah yang dia maksud dengan, menyerbu dengan sembrono. Ini adalah batasan mantra yang bisa membunuh manusia surgawi dalam sepersekian detik. Dia, seorang pembudidaya sintesis bentuk belaka, akan tercabik-cabik menjadi butiran debu dalam hitungan detik. Anak kecil, jangan gegabuh. Suara Jiang Hongyan terdengar pada saat bersamaan. Suke sedikit tersenyum, tidak apa-apa. Saya tahu apa yang saya lakukan? Jangan. Jiang Hongyan menggelengkan kepalanya. Kali ini berbeda. Anda tidak perlu mengambil risiko itu. Baik itu tubuh kismet surgawi atau tubuh kismet, mereka tidak berarti apa-apa bagiku. Bukannya dia tidak percaya pada Suke. Itu karena dia memiliki firasat buruk tentang mantra pembatas itu dan menganggapnya terlalu berbahaya. Tidak peduli seberapa kuat atau tak terkalahkannya Suke, dia tidak ingin dia mengambil risiko itu. Satu Suke lebih penting daripada tubuh kismet suci apapun. Tidak, tidak, tidak. Selama itu baik untukmu, tidak ada risiko yang terlalu berbahaya untuk diambil. Suke tersenyum dan berbalik dengan tekad, bersiap untuk mengisi daya ke atas. Jangan pergi, Jiang Hongyan memucat. Cahaya kemasan menyala kembali di telapak tangannya saat dia mencoba menghentikan Suke. Sufefe tidak tahan lagi. Dia berteriak dengan cemas, Kakak, apakah kamu gila? Dapatkan pegangan. Bahkan Butfes berteriak, Anak muda, jangan sembrono. Jika Anda benar-benar harus pergi, Anda harus memberikan beberapa barang bagus kepada saya sebelum Anda mati. Saya berjanji untuk menjaga mereka tetap aman untuk Anda. Suke melangkah kesambaran petir dan menghindari sinar kemasan Jiang Hongyan. Dia mendarat di tanah dan tersenyum, Baiklah, baiklah, aku tidak akan menggodamu lagi. Aku akan turun. Semua orang menghela nafas lega mendengar kata-katanya. Ekspresi Jiang Hongyan sedikit rileks saat dia mengarahkan pandangannya pada Suke. Suke tersenyum enggan, tapi matanya terus mengarah ke kubah atas. Alasan mengapa dia berhenti bukanlah karena dia benar-benar menyerah. Itu karena ada waktu terbatas dia bisa melewati batasan, jadi dia tidak bisa mengeluarkan semua kotak. Karena itu, dia perlu memilih targetnya sebelum bergerak. Melalui permukaan air yang beriak dan berkilauan, dia dapat dengan jelas melihat puluhan kotak di dalam kubah. Salah satu dari mereka memancarkan konotasi Tao yang luar biasa, dan dia menebak bahwa itu pasti mengandung batu Tao spiritual tiga garis. Kotak-kotak lainnya tampak cukup biasa, dan dia tidak bisa melihat apa isinya. Namun, di bagian terdalam, ada bola bundar kecil dengan tubuh putih dengan semburat merah jambu. Itu tampak seperti telur. Namun, telur itu terlalu bulat. Itu putih bersih dan memancarkan semburat merah muda samar. Dari penampilannya saja, itu pasti sesuatu yang luar biasa. Suki tidak tertarik dengan telur itu. Hal yang ingin dia temukan adalah buah kismet surgawi. Sulit untuk menentukan di kotak mana buah itu berada hanya dengan mata telanjang. Hahaha, ha? Aku tahu kamu akan ketakutan. Anak muda, keluarkan abu tulang kami seperti anak baik. Kau tahu dan minta maaf, atau Anda tidak akan pernah mendapatkan buah kismet surgawi. Jiwa sisa di bawah batu nisan tertawa terbahak-bahak lagi. HMPH, berisi, Jiang Hongyan tiba-tiba mencibir, ekspresinya sedingin es. Dia melambaikan lengannya yang ramping dan dengan niat membunuh yang luar biasa menembakkan seuntai emas langsung ke batu nisan itu. Mereka benar-benar membuatnya marah. Sisa jiwa memprovokasi Suki untuk mengambil risiko dan berani mengejek Suki sekarang. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Dengan temperamen Suki, siapa yang tahu apakah dia benar-benar akan mengambil risiko jika dia terprovokasi oleh mereka? Dengan itu, Jiang Hongyan bergerak tanpa ragu. Berencana untuk menghancurkan jiwa-jiwa itu bersamaan dengan desakan Suki untuk mengambil risiko bahaya.